Intro Assalamualaikum selamat pagi Semoga kabar anda hari ini masih selalu diberikan kesehatan Nah pagi ini saya akan memperkenalkan kepada anda Untuk mencari tahu ya bagaimana cara membedakan porsi banyak dan sedikit untuk takaran ekstra hudin Karena ekstra hudin disini adalah penentu bagi burun cendet yang memiliki beberapa karakter disini Misalnya contoh karakter sudah gacor, karakternya banyak tingkah, terus karakternya gampangan ya Dan susah gacor ini harus dibedakan, jangan disamaratakan Kali ini saya akan memperkenalkan wujud atau ciri-ciri cendet dengan takan ek banyak atau sedikit Oke, sebelum lanjut jangan lupa terus dukung Bang Wujud Channel Caranya cukup gampang hanya cukup menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan notifikasinya Anda supaya tidak ketinggalan ya dalam setiap konten-konten terbaru dari Bang Wujud Channel Nah, kali ini ada yang gacor dan ada yang tidak gacor, ada yang usia 1 tahun, ada yang masih 7 bulan, ada 5 bulan, dan ada yang 4 bulan ya Oke, monggoh disimak ya, jangan sampai anda keliru dan selamat pemahaman disini Cermati dan jangan pernah men-skip di channel ini atau di konten ini Sekarang di F nya, karena cendet galak, emosi, karena mau gagal mabung, jangan kasih F yang sedikit Dibanyain, supaya proses amrolnya itu selesai ya Jadi kalau anda takut karena cendet galak, ya disingin aja gitu aja Ini lagi, terus kemudian F nya untuk burung seperti ini, jangan kasih rendah ya Minimal di angka 5 ataupun 5 ke atas ya Oke Yang ini Setiap burung itu tidak sama ya Untuk masalah Masalah pembanding F nya ya Ini burung dewasa ya Usia hampir 2 tahun lebih ya Karena sudah nyisik ya Dan kemarin ini ada emosinya karena ngejar HP juga Namun disini sudah stabil Karena pembanding F nya itu benar Jadi pembanding F nya itu Untuk tipe burung seperti ini tidak boleh banyak Kisarannya di angka 5 saja ya Ingat kalau cendet galak, sekali lagi Ketangan Fokuskan Untuk pancing saja dengan Pemberian yang awal ya Misal contoh Seperti ini dulu ya Kemudian Seperti ini Ini menghindari sifat manja Asalkan burung cendet itu jangan sampai kita Dibuat main-main ya Oke yang ini usianya Hampir 6 bulan ya Hampir 6 bulan ya Burung ini masih sering sekali mengadaptasikan ya Burungnya sih pekter Ketemu burung Pasti dia mau bunyi Cuman kalau di abla Dia masih 1 menit Ataupun 2 menit ya Itu masih Bukan langsung on ya Tapi sifatnya itu Tipenya gacor sebenarnya ya Kalau pembanding F seperti ini Saya sarankan Kalau memang ini burung adopsian baru ya Di orang pertama di angka 5 loh ya Namun ketika Perilaku ini sudah seperti ini Kita jangan sampai nurunin di angka 5 lagi Kita hanya cukup menambai 2 atau 3 Untuk F nya jadi bisa 7 Bisa 8 ya Untuk tipe burung yang Masih belum kondisi seperti ini Tipe cendet pilis ya Tipe cendet pilis seperti ini Tipe cendet pilis seperti ini Saya sarankan tidak boleh Kisaran EF nya itu Tidak boleh sedikit loh ya Tidak boleh sedikit Apalagi ada mijik-mijiknya Seperti ini ya Namun cendet ini gacor Gacor Bisa di angka 7 Paling rendah pokoknya Di angka 5 Untuk suri kecamania Untuk tipe cendet seperti ini Yang ini adalah semi sembur ya Tadi tidak pilis ya Tidak lihat kepalanya Ini ada semi Semi-semi sembur lah Masih Hitamnya di kepala itu Di atas masih ada Ke belakang masih ada Walaupun tidak full ya Untuk pemberani EF nya Burung yang Gacor dalam kerodong ya Cuman ketika dideketin Mengalami hal seperti ini ya Ini sebenarnya Hanya pada faktor yaitu Kurangnya pemandian Pada burung ini ya Untuk cendetnya Masih tetap ya Ini saya tetap naikkan ya Karena pengondisian ya Masih butuh settingan ya Tapi sudah hasilnya Sudah gacor Seperti di video kemarin Saya sarankan Masih tetap ya Di angka 5 ke atas Misalnya contoh 6 Atau 7 Pokoknya jangan sampai Di bawah angka 5 loh ya Apalagi 4 nya itu Mengandung protein rendah ya Kalau yang ini beda Untuk selagi camannya Ini proses saya Fokus sama pemasteran Ini usianya Hampir dari Usia 5 ya 5 bulan Namun Kurang lah Kalau 5 ini 4 bulan setengah Dari sejak saya melihara ya Kenapa saya bilang Hampir 5 bulan ya Karena disini Sudah bulu sayapnya Sudah mau rontok nih Saya fokuskan sama Pemasteran Untuk selagi camannya Fokuskan sama Pemasteran ya Dengan penempelan Kepada Tendet-tendet saya Seperti ini ya Biar sama-sama masuk loh Materinya Biar Yang kurang Supaya sama-sama Ngisi lah intinya Ini saya sarankan Untuk tipe seperti ini Jangan sampai Mengenalkan DF Atau merendahkan DF nya Misalnya contoh Di bawah angka 5 Jangan ya Karena nantinya Settingannya ini Akan berkurang sendiri ya Ketika burun sendet itu Mengalami Birahi dan emosinya ya Saya sarankan Saya coba Tipe seperti ini Saya pakai 7 loh ya Nah semoga ini Menjadi pelajaran Bagi Anda Dan Anda bisa Tahu ya Tahu bagaimana Mencari Settingan yang pas Untuk jangkrik Disesuaikan dengan Perilaku Wujud Dari burun sendet tersebut Apapun jenisnya Entah itu Sembur Gondro Bahkan pilis Bahkan pilis Itu ukuran IF nya Sebenarnya Itu jangan sampai Ikut abal-abal ya Ikuti dari Wujud dan perilaku Dan kondisi burung Untuk masalah setting Abis itu Yang penting Masalah F Disini harus Satu Yaitu konsisten Oke semoga Bermanfaat konten Hari ini Tentang bagaimana Mencari settingan Disesuaikan dengan Wujud Perilaku Dan ciri-ciri jendet Untuk Saudat Hicamania Salam sendet Rasul Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa